Gue tuh bingung kenapa Kenalapot racing itu Suka Suka diperdebatkan gitu Ini kan harga kan Di awal nego Nah anjing Dia kan terakhir nego kan Ya kan Nah negonya berapa dia kan nanya kan Yo guys Jadi video success geng Kali ini lagi ngeloncingin baju baru lagi Yaitu adalah special carbon edition Ini ada warna hitamnya Ada juga warna putinya Jadi buat kalian yang mau Langsung klik link di bawah ya Thank you Happy watching Yo guys Kembali lagi di channel gue Giswo Bajak Oke jadi di vlog kali ini Ini sebenernya vlognya di luar motor sih guys Jadi buat kalian yang pengen Nontonin motor Bukan di vlog ini Boleh link boleh skip Oke jadi percaya lagi Perjalanan menuju Cakurtu Sama temen gue Ada si Aldo Ada si Cocopian Alpian OKK Instagramnya Kalian boleh follow Boleh unfollow juga yang gak suka Ada babang Jantung No Limit juga Si Ernest Nah jadi dia ini lagi pengen Cari Perdieselan Jadi kita sekarang Perdieselan ya Konten mobil ya Karena diesel kan lagi pada naik tahun Untuk kebetulan teman-teman gue Juga seneng banget Painan diesel guys Jadi sekarang kita mau cari Mobil Nah sekarang kita mau lagi jalan ke daerah Kemayoran ya Nah lagi jalan ke daerah Kemayoran Katanya disana banyak banget Mobil-mobil yang dijual Karena kita mencari second Low budget saja Tapi kalau isinya cari yang bagus Nah yaudah Jadi sekarang kita lagi pengen jalan ke daerah Kemayoran Eh kemana lagi sih kita carinya Kemayoran 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 Yang menjual mobil-mobil bekas Yaudah Jadi kita sekarang lagi jalan ke sana Untuk mencari-cari Yo I hope You guys juga suka Konten ini juga Karena Gue tuh kalau bikin konten Sebenarnya Lebih suka ke otomotif sih Sebenarnya Cuman Kalau sekarang Bikin vlog motor tuh Aduh Gue gak tahan sama Warga-warga esensi itu loh guys Dikit-dikit Marah sih ini Amalagi kan Ya Nih ini gue sebenarnya mau Ngomong sedikit lah ya Gue tuh bingung kenapa Kenal pot racing itu Suka Suka diperdebatkan gitu Karena logikanya gini Kalau memang Kenal pot ini meresahkan warga Meresahkan banyak masyarakat Ya kenapa Diberikan izin Untuk diperjual belikan gitu loh kan Kecuali kenal pot-kenal pot yang udah Apa ya Dikluarkan itu sudah Berikut dengan DB Killer Itu lain cerita Kalau DB Killer dicopot Kita salah dong Sebagai pengenara gitu kan Nah cuman kalau kenal pot-kenal pot yang lahir Sudah dengan Sudah tidak berikut dengan DB Killer Ya kayak kenal pot gue gitu kan Ya gue gak usah Gue sebutin brand-brand lain lah Banyak pasti kenal pot yang Memang diciptakan Tidak ada DB Killer Kenapa Boleh diperjual belikan gitu kan Jadi ini kan kayak Apa ya Kayak merasa Kayak gitu tuh Kayak dibodoh-bodohin gitu kan Ini kalau emang gak boleh Meresahkan warga Meresahkan masyarakat Yang apa yang dijual gitu kan Apa yang diizinkan gitu Untuk menjual belikan barang tersebut kan Karena bedanya apa Kenal pot sama narkoba Sama-sama kan Meresahkan warga Meresahkan masyarakat juga Udah aja gak boleh sama-sama Di Apa diperjual belikan Kecuali kenal pot yang Berikut dengan DB Killer Yaudah lah Pokoknya ini seperti itu Jadi sekarang gue lagi pengen Ngalik ke mobil dulu sebentar Kayak kemarin kan gue Udah bikin vlog game tuh guys Kali-kali pengen lihat Langsung scroll ke bawah aja Itu ada vlog-vlog buat Vlog to Ngeran, naik mobil Yang gak bagus-bagus banget sih Cuman I hope you enjoy guys Oke Jadi sekarang gue gak mau Ngomong panjang lebar lagi Udah kelapan Sekarang kita lagi menuju ke Daerah Kemayoran dulu Oke Coba jendos Nah guys Jadi gue sekarang Udah nemuin unit pertama Di daerah Kemayoran Di Bavar Nah cuma kita sekarang lagi Cross check nih Gimana kondisi unitnya ya Dari segi luaran sih Oke sih Masih rada bagus Mulus Cuman kita masih belum Cari tau lagi Apakah ada sepetannya Bekas-bekas Yang nabrak Dicat ulang gitu Atau belum Kita masih cari tau juga Terus ini lagi Mengambil surat-suratnya Kita mau tau ini Mobil tangan keberapa kan Gitu Kalau kilometer Ini sekitar 69 ribu ya Coba deh sini Nah 69 ribu 252 Parfumnya Pake ini Yang biasa gue pake Di mobil Just gue dulu Apa Ini yang gue bilang Parfumnya enak Ini merknya apa ya Grup warna hijau Lemon dia Enak-enak Ini parfum yang sering gue pake Di mobil just Just gue dulu Udah Tadi kan Tangan keberapa Nah ini mobil tangan pertama ya Udah lah Ini gue tunjukin Sekitar mobil aja ya Mobilnya kayak apa nih Ini bagian depannya Overall sih mulu sih Gak ada Gak ada yang penyok-penyok Kalau baret-baret dikit ya Wajar lah Namanya juga pemakaian kan Tinggal dipoles Poles dikit Hilang kayaknya Mana dia Al Yang putih itu baru Gak ada Itu Oh kita liat yang putih ya Ayo guys Kita disini Ternyata ada dua unit Satunya lagi warna putih Tahun 2014 Mahal Mahal Ini gue mesti kredit Berapa tahun itu Ini nabrak Oh enggak Terlalu mepet ya Kita liat yang warna putih Nah ini dia barang ya Kenapa ya Gue kalau ngeliat warna putih Kayaknya Renna lebih segar ya Tapi gak tau nih Ini kilometer berapa nih Kilometer berapa Gak tau Oh belum tau ya Cuman Hmm Ini VNT ini lagi bener-bener diburu tuh VNT, Venturer, 2KD, 2GD ya Terutama di marketnya Toyota sih Ini lagi rame banget Terus temen-temen gue yang dulunya pake diesel Pengen ngebangun lagi dieselnya Kenapa sih yang ngomporin dari diesel tuh Ya ini men Enggak ini yang beter Oh iya ya Ini yang megang kamera Coba dibutar dibutar Dia pake VNT guys Ini yang megang kamera Sekarang tuh dia pake VNT Jadi pada Ya itulah Susah ya Dan dunia per-otomotifan Kalau gak saling Memvirusi Meracuni Ya kan Otomotif ini memang Timeless Gak pernah Gak pernah Gak pernah berakhir gitu Ada aja yang bikin Walaupun mobil-mobil baru Motor-motor Baru keluar Belum tentu bisa mengalahkan Kesenangannya Mobil sama motor yang tahun-tahun lama Lanjut lagi ya Oke guys Nih gue udah dapet Satu unit lagi Warnanya hitam Gak jauh Masih daerah-daerah sini juga Ini kayaknya Kondisinya lebih better sih Nah Tapi Poinnya Kalau kita Barang Barang baru dapet Mereka kan gak cepet Bawa bersih kan Kita bisa lihat nih Apa aja kurangnya Minusnya Tapi Sofa Sama lebih Oh Tapi Sofa Cuma debu-debu doang sih guys Bagian mesin juga tadi Kalau dibuka ya Cuma kotor-kotor Biasa doang Kilometernya 80 ribu ya 79 ribu sekian ya 79 ribu 200 Nah Itu senangnya juga Gue kalau misalkan Dapet barang Tapi kulitnya Dijokin ya Itu kalau kita buka Itu masih bagus guys Kita tinggal Kulitin jok ulang Terus ini mobil juga bekas Atas nama PT Jadi kayak inventaris gitu loh Bukan pemakaian langsung Iya Tadi kan gitu ya Kata orangnya Jadi pajaknya Kalau masalah tipis-tipis begini sih Gak masalah lah Ini kelemahannya VNT tuh disinilah Oh kelemahannya disini Bang ya Kelemahannya disini Kan punya gue Pecah Tapi itu gak bisa Masukin wisnis kita Untuk nyari mobil lah Yang penting gak copot semua Kan Gitu Tapi overall masih reda oke sih Ini dimana nih Di Raja Motor Di Ruko-Ruko sebelahnya Gak enggak Abis dari sini kita gas ke MGK MGK ya Berarti disini cukup ya Dapet 3 unit ya Masih pada tutup lah ya Iya sih ya Ya udah lah Oke yuk Gas yuk Oke guys Tadi kita nambut 3 mobil ya Oke intinya 2 Yang warna hitam Yang warna putih Cuman yang pertama Sama yang kedua itu Rada kurang bagus Ya kita bisa bilang kurang bagus Dari segi Belum bawa ke dealer ya Cuman Baru ngeliat-ngeliat doang Ada beberapa sapetan Kayak bekas di chat-chat gitu kan Nah ya wajar sih sebenernya Cuman kan korisnya kita Kalau ngambil mobil sepener Harus Wah takutnya bakas apa-apa nih Gitu kan Nah cuman terakhir Ada yang reda bagus Cuman harganya Bukanya 289 ya 289 Tuh memang yang di Instagram Tukang goreng 300 lebih gile Memang kalau pengen Kalau pengen Lebih murah Kita sampein langsung Satu persatu sih Cuman ya Waktu kebuang Begal juga Buat kalian yang sultan-sultan Duitnya Gak seberapa Ngawarin 300 juta Memang nggak silahkan Langsung di Instagram Instagram gitu kan Ayo Terbalik Just tip Just tip Iya gitu lah Tapi fact-nya itu Kalau kita datangin langsung Bisa lebih murah Oh ada orang Nah Sekarang lagi muter ke Mayuran ya MGK Katanya lebih banyak ya Tapi hari Minggu ya Tutupnya ya Emang dia mau jelas Kalau di MGK Kayak ada Kalau yang dorang gitu Pintu-pintu gitu Atau di parkiran semua Nah kalau di parkiran semua Minimal kan Mobilnya kelihatan gitu kan Salah kiri Salah 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 Sorry sorry Ngedrift kita men Ngedrift kita men Terikkan tangan Enggak bisa kita kesana Muter lagi Jauh lagi Ya men Sudah nyampe nih kita men Nah guys Ini kita udah sampai Di MGK Di MGK nya ya Belum Sudah Sudah dong Kan tinggal nanti ke TKP nya kan Tinggal ke atas Terus cari mobilnya ya Bahkan untung Gak bawa BMW ya cuy Kalau bawa BMW Tewas kita sudah DM Nes Ada gak ya lu Gak usah DM Dateng ke tempat Set set Nah kita muter-muter Oke Ini kita baru masuk Langsung di Suguhi VNT warna putih guys Cuman ini kayaknya Harganya mahal banget Soalnya dia tulis di depannya Kilometernya 70 ribu Tahun 2014 ya guys Aduh gitu Kreditnya 285 juta Wow Berarti kan ini harganya 300 lebih nih Nah ini sekarang kita Mau cari Orangnya nih Kita samperin Nah sini guys Tidak dalamannya Dalamannya Vlory ya Oh ini abis diberesin Masih Masih bau-bau ini Abis-abis dipoles Iya men Hmm Kalau putih tuh Beda ini Nah Ini kan rasik Nah Harusnya Kalau kita kan kuning Ini stop lampnya beda Ini kan sama Ini silver Yang ini hitam Iya Tapi even Even Dari Fabrik pun ya Kalau misalkan Udah satu warna Mau bahannya plastik Atau bahan Sama harusnya Harusnya sama kan Mau bahan besi Itu kan kaleng Harusnya sama Kelaknya juga dipen nih Kelaknya juga dipen nih Kelaknya dipen Iya Ini somat ya Lossnya beda Abunya abu monyet Iya Ini kan Kalau gak tau Kamera bisa jelas ya Ini kuning nih guys Ini yang Harusnya yang Orinya begini nih Nah ini yang putihnya nih Ini bekas Bekas full panel Biasanya kalau orang dipen Full panel sih Seret Enggak Suara Suara mesinnya Lebih adep ini Daripada yang tadi Lebih halus Di ruangan Coba boleh Gak sedikit Gak 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 halus Oke guys ini gua sekarang udah di WTC ya Fortuner baru men uh gila WTC 2 tadi pas lagi di mana kemayaan MGK itu rada ada sih yang kita dapet satu ya cuman yang warna putih ya itu masuk wishlist tuh kita disini lebih lebih rame cuy ini lebih menarik barang-barangnya kita wishlist yang di MGK satu satu sama yang di kemayaan ada satu hitam satu putih satu Nah sekarang kita mau compare yang disini nih mudah-mudahan dapet ya buat canteng no limit media cinta banget diesel waduh waduh gila ini ganteng banget keren banget men keren banget men coba tapi enggak ada harganya kayaknya 5000 gua nggak paham ini bosen keluar kok langsung dijual coba tanya-tanya-tanya di mobil saya ini sih waduh 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 gila 17.000 gila-tanya 17.000 2.000 15 15 15 cuy 2015 Rp15.000. Hah? . 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 Oke, guys, tadi yang VNT putih tadi, yang kilometer 17 ribu ya, itu emang barangnya ciamik banget sih, gila, parah. Itu jiwa miskin babang jantung mau limet langsung bergetar itu. Cuman harganya digoreng banget, gila, dia buka harga... Kita tawar-tawar mentok... Hal-hal kan pasaran harusnya dibawa... Cuman emang barangnya worth it banget sih, itu kayaknya udah bener-bener gak ada PR. Gue sekali ngebuka interiornya aja, waduh, tadi terat sih ya, gue saking fokusnya ke mobil sampe gak nge-record. Dalemannya gila, parah banget. Dalemannya keren banget, bikin kepala puyeng kayaknya. Aduh, tapi tuh kayaknya barangnya ceng liutin sini, Nes. Barangnya ceng liutin banget loh, Kak Bong. Maksudnya tadi kan dia buka... Iya. Nah, maksudnya gue nawar... Ini turun. Dapat. Iya. Harusnya sih naik dikit, dikit, biar ketemu di tengahnya nih, gak jauh-jauh banget. Enggak, kalau kata gue gini, disini nawarnya tuh harganya buka belum dulu. Iya. Langsung preks harga, langsung kebawah. Dapet-gadapet, kalau misalkan dia nawar-nawar, baru naikin belan-belan-belan. Iya. Makanya tadi gue 30. Tapi barangnya semua bagus-usahan, gak, Bong? Demi apa pun barangnya bagus-usahan. Enggak ready to use, loh. Tapi gini, ini worth it gak? Itu time 17 ribu. Iya. Time 17 ribu. Lu pakainya sampe cepek. Enggak rugi-rugi jauh, udah diam. Iya, maksudnya. Enggak rugi-rugi makain. Iya, gue mikirnya gitu. Makanya gue bilang kalau... Sikat, udah. Guys, gila nih. Gue mau compare-an yang tadi ya. Ini pilihan material 56 ribu. Warnanya KNT 2015, guys. Perang baga harganya... Dia buka. Ini keren banget sih. Masukinnya dia bagus. Barang bagus. Barang bagus, guys. Mesinnya juga adem. Bersih lagi. Bersih. Bersih banget. Turbo timer bukan sih? Apa sih? Kamera. Kita keep dulu ya ini ya? Keep. Oke, kita lanjut cari lagi. Yaudah. 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 Lu tawar udah dibawa. Kalau mentoknya. Yakin? Kalau mentoknya. Yaudah. Oke. Gimana maksud gue? Yang dulu ya. Ibil. Ini kan harga kan ****** di awal nego. Ya kan? Nah, anjing. Dia kan terakhir nego kan di ******. Ya kan? Nah. Negonya berapa? Dia kan nanya kan? Gue yakin pasti dia mentoknya di ******. Lu press di b*******. Cuman kalau ketemunya di ****** sikat. Udah clear ya? Udah ke bawah. Aman, aman. Bawa klik gue. Oke. Guys. 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 Oke. Jadi. Finally ya. Kita endingnya. Ngambil. Ngambil. Enggak ini men. Ini. Ini. Kita ngambil yang ini guys. Gila. Kilometer 217 ribu dengan harga ******. Setelah di nego. Nego. D nego. D nego. D kurangin. D kurangin. Berdebatan. Biasalah. Sampai aduh pukul. Eh. Lebay banget gue ya. Akhirnya. Ini di nego. D*****. Selah. Gitu. Dari. D*****. Gila. Nih. Keren banget. Nah. Jadi sebenernya. Ini mobil. Udah diincer-incer dari awal guys. Nyariin mobil. Ketemu di sini guys. Kilometer 17 ribu. 2014. Wih. Tadi pas denger engine nya. Wah gak ada ya. Pas nyalain mesin tadi. Aduh. Lembut banget. Selembut kain sutra. Wah. Inter. Sutra. Kain sutra men. Kain sutra men. Kamu. Bukan. Bukan. Tadi ini masalahnya. Akinya ntar tekor men. Tadi TVN masih nyala. Ini mulus banget loh. Ini gue cingbonya ya. Nih. Ini. Lu kalau mau cari. Mobil ya. Yang bener-bener grass. Itu sangat susah guys. Dan ini bisa dapet 1 unit loh. Gila dalemannya. Aduh. Sayang banget ini. Ini agak gelap ya. Ini dalemannya bersih banget loh. Dashboard-dashboard nya. Panel-panel wood nya. Juga masih kini-skinis. Gak ada baretan. Ini juga masih bener-bener halus nih. Gak ada bekas-bekas kayak lem-leman. So far gila. So far so good lah. Gila. Keren banget ini mobil. Ah. Kita ambil 1 ini mobil ya. Ini kalau. Kalau ada banyak begini. Gue jadi pengen nih. Jadi kita pilih yang mana men. Pengen sih. Pengen sih yang itu. Yang. Yang itu tuh men. Yang matanya ada listnya gitu. Bukan sebelahnya. Buat Bini. Udah. Bini nanti lagi men. Kita aja dulu. Yaudah. Ini pokoknya aku ambil 1. Sekarang kita mau transaksi. Udah gitu langsung. Ciao. Pulang. Ini mission sukses ya. Kalau nyari mobil yang bekas tapi udah kotor. Jelek. Kilometer tinggi. Bau. Itu namanya bukan nyari mobil guys. Buang duit namanya. Kalau ini namanya baru. Nyari mobil bekas nih. Masih grass. Kilometer 17 ribu. Harganya. Ya. Dibilang mahal dikit. Gak apa-apa lah ya. Yang penting. Dalemannya tuh masih terjaga. Interior. Exterior. Dan ini gue cek juga. Gak ada bekas sepetan-sepetan yang bekas set ulang. Karena bekas tabrakan. Masih bener-bener mulus banget. Kalau baret-baret tipis di body. Gak apa-apa lah. Itu di coating sedikit hilang guys. Yah. Ini kita lagi. Belanti di mana nih. AAN mobil ini lo tak? Bukan. International Mobil. Oh iya. International Mobil nih. Di daerah WTC. Eh? Iya. Iya. WTC. Gue sekarang mau ngurusin pembayaran dulu. Sama beberes sini mobil. Digosokin. Beres subscribe-subscribe keluar. Langsung caw pulang kita men. Mantap. Yo guys. Gue semudah di mobil lagi. Ya ampun. Gila. Ini. Perjalanan panjang. Hoki banget ya. Ya sebenarnya gak panjang-panjang banget sih men. Cuma sebentar doang kan. Pagi pulang sore kan. Sebentar men. Saya gak nginjek pedal. Nginjek terus terus ini men. Maksudnya gue kan. Cuma gak nyampe sehari gitu. Oh iya. Betul. Gak sampe nginep gitu kan. Langsung dapet loh. Iya. Kita sekarang lagi jalan pulang kan. Oh gila lah. Itu mobilnya udah dari depan gue tuh. Tapi mobilnya gila. Kinjis banget loh. Kita nyari unitnya. Foki banget. Bisa dapet sekecil itu loh. 17 ribu. Gue ulangin berapa kali. 17 ribu. Wow. Harganya juga. Tapi masih masuk akal gak sih men. Masih worth it lah. Masih worth it lah. Karena secara harga V&D itu. Sekarang lagi pada digoreng semua guys. Gitu loh. Gak ada. Darang banget sih. Yang di bawah 300. Even ada pun. Kondisinya gak. Segrace ini. Iya gak segrace ini. Dan jauh banget. Dan gak good looking lah. Gue berani jamin. Gue di komple sama mobil yang kita beli. Gitu. Oke. Jadi mungkin sampai sini aja video kali ini. Thank you banget. Buat kalian yang udah nonton vlog gabut ini. Gila gue gak ada angin. Ada pada ditonton yang nyari mobil kan. Jadi see you on the next video. Jangan lupa like. Like. Jangan lupa share. Comment. And subscribe terus. Channel youtube gue.